Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menteri Sosial Republik Indonesia Teri Risma hari ini turun melakukan kunjungan kerja ke wilayah Lombok Timur, tepatnya ke Desa Titibatu, Rabu Suri kemarin. Dalam kunjungannya ditemukan data penyaluran bantuan sosial program bantuan keluarga harapan PKH sejak bulan Januari lalu belum tersalurkan di wilayah Lombok Timur. Menurut Risma, kejadian tersebut bukan hanya terjadi di wilayah Lombok Timur tapi hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, kedatangannya ke Lombok Timur untuk memastikan pencairan dana bantuan sosial yang tertunda tersebut. Risma pun meminta pendamping PKH untuk langsung mencairkan dana bantuan tersebut hari ini. Menurutnya transfer bantuan dana bantuan sosial ini langsung dilakukan oleh Kementerian Keuangan sehingga tidak ada alasan untuk telat penyaluran. Untuk itu persoalan ini akan didiskusikan untuk menumpukan solusi telat penyaluran tersebut. Pertama, itu masih memang banyak yang belum salur. Jadi karena itu tadi kenapa saya minta dijemput untuk KPM yang belum menyalurkan bantuannya. Yang belum menerima bantuannya. Jadi karena itu yang kita lakukan sekarang ini adalah pertama penyaluran dulu. Yang mereka ada yang tadi mulai bulan Januari, belum merima. Ada yang mulai bulan Juli. Jadi itu kita salurkan dulu. Sementara itu terkait dengan persoalan saldo nol rupiah. Penerima mampat, Risma tegaskan terjadi karena kemungkinan teknis yaitu ATM terblokir, tidak diambil selama tiga bulan, serta dugaan kemungkinan diselewengkan oleh oknum pendamping PKH. Terima kasih telah menonton!